Dua, dua, satu Diawali dengan seorang pria yang bernama Charlie Bukan Charlie ST-12 Tapi Charlie yang satu ini adalah seorang petarung Dan sekarang dia sedang bertarung dengan seorang pria yang bernama Laborro Laborro adalah seorang petarung terbaik di arena ini Pertandingan sudah berjalan lama namun belum ada yang kalah di antara mereka Rupanya Charlie sudah dibayar oleh seorang pria gundul untuk kalah dalam pertandingan ini Namun karena Charlie tidak mau kalah dengan surrender Laborro akhirnya emosi dan memprovokasi Charlie dengan mengatakan bahwa Charlie anak pencuri Tidak terima dengan hinaan itu Charlie yang marah pun melupakan bayaran dan menghajar Laborro hingga tak sedarkan diri Kemudian adegan berlanjut ke Charlie Yang sedang melihat berita tentang perusahaan Shimer Diamond Yang memiliki berlian termahal dan bernilai puluhan juta dolar Berlian ini akan dipamerkan di sebuah acara lomba dan sedunia di Dubai Untuk keamanan berlian tersebut perusahaan Shimer Diamond bekerja sama dengan Salimar International Yang bergerak di bidan keamanan yang sudah terkenal di seluruh dunia Perusahaan itu dipimpin oleh seorang pria bernama Charan Glover Charlie yang mendengar hal itu ternyata dia sudah lama menaruh dendam ke Charan Karena Charan sudah membuat ayah Charlie di penjara Dan Charlie berniat untuk balas dendam dengan mencuri berlian yang dijaga oleh Charan Untuk melancarkan aksi balas dendamnya itu Charlie butuh tim dan langsung menemui temannya yang bernama Jack Jack adalah seorang mantan tentara yang bertugas untuk merakit bom Namun ada kejadian di mana bom yang ia rakit meledak Sehingga membuat pendengarannya tidak berfungsi dengan baik Semenjak kejadian itu ia keluar dari tentara Charlie memanggil Jack dari kejauhan Dan setelah itu Charlie membawa Jack ke rumahnya untuk membahas mengenai berlian tadi Di sana Charlie juga menceritakan tentang ayahnya ke Jack Di mana ayahnya adalah seorang pembuat berangkas Yang memiliki sistem keamanan yang canggih untuk menyimpan barang berharga Di saat itu ayahnya bekerja sama dengan Charan Untuk membuat berangkas yang diberi nama Salimar Berangkas yang memiliki sistem keamanan yang canggih Tapi karena kelicikan Charan yang di mana jika berlian itu dicuri oleh seseorang Maka Charan akan mendapatkan uang dari asuransi tersebut Lalu dia dengan sengaja menjebak ayahnya Charlie Seolah-olah ayahnya Charlie lah yang mencuri berlian miliknya Karena saat itu kode keamanan dari berangkas tersebut adalah sidik jari dari ayahnya Charlie Charan memang sengaja meminta ayahnya Charlie untuk membuat kode keamanan seperti itu Karena dia sudah lama merencanakan hal itu Lalu ayahnya Charlie debius Dan setelah itu jari ayahnya digunakan untuk membuka berangkas tersebut Dan Charan mencuri berlian miliknya sendiri Setelah itu dia melaporkan ke pihak kepolisian Dan tak beberapa lama ayah Charlie ditangkap dan dipenjara selama 12 tahun Hal inilah yang membuat Charlie ingin membalas dendam ke Charan Tapi balas dendamnya itu dengan cara mencuri berlian yang akan disimpan di berangkas yang berada di Dubai Jack yang mendengar hal itu dia pun bersedia membantu Charlie Nah untuk menjalankan aksinya itu Charlie membutuhkan beberapa orang lagi yang ahli di bidangnya Lalu Charlie dan Jack mulai mencari teman-temannya yang skillnya akan dibutuhkan nanti Dan teman yang pertama adalah Tami Merupakan seorang pria tua berusia 50 tahun Dia ahli dalam membobol berangkas Tapi dia bukanlah pencuri Kemampuannya itu dia gunakan untuk menguji suatu berangkas yang akan digunakan Charlie mengajak Tami karena dialah yang membantu ayahnya Charlie saat membuat berangkas salimar dulu Setelah Tami, mereka kemudian menemui kepenakan mereka yang ahli di bidang IT Bernama Rohan Rohan ini adalah seorang alih hacker Dia jago untuk membobol keamanan jaringan dan merubah sistem komputerisasi Setelah mereka menemui Rohan Di sini Charlie menjelaskan kalau dia sudah lama menyelidiki Charan dan berangkas tersebut Ternyata untuk membukanya harus menggunakan sidik jari anaknya Charan yang bernama Vicky Nah, Charlie yang sudah menyusun rencananya dia membutuhkan wajah yang mirip dengan Vicky untuk mengelabui para penjaga Orang yang mirip dengan Vicky yaitu Nando Setelah itu mereka langsung mencari Nando dan langsung menjemputnya Nando yang akan ditugaskan untuk menyamar sebagai Vicky Ternyata dia mempunyai kebiasaan buruk yaitu muntah-muntah kapanpun dan dimanapun tanpa sebab Setelah semuanya berkumpul Charlie membawa mereka ke tempat kerja ayahnya yang sudah lama tidak dipakai Tempat inilah yang akan menjadi markas mereka untuk mensimulasikan pencurian berlian tersebut Karena semuanya dibuat mirip dengan sistem keamanan berangkas Salimar Diamond Lalu Charlie mulai menjelaskan secara detail peta gunung tempat berlian berada Di sini Charlie mendapatkan petanya karena di saat pembangunan tempat berangkas tersebut Dia menyamar menjadi pekerja di sana Lalu dia dengan sengaja membuat kunci untuk membuka ventilasi udara yang akan mereka gunakan untuk kabur setelah mendapatkan berliannya Untuk melakukan aksi pencurian itu mereka harus menyamar dan harus mengikuti kompetisi tari tersebut Teman-temannya yang mendengar hal itu seketika pergi begitu saja karena mereka tidak ingin menjadi peserta tari di acara tersebut Tapi Charlie mencoba meyakinkan dan membujuk temannya hingga akhirnya mereka semua bersedia Keesokan harinya mereka mulai belajar menari dari beberapa guru tari yang mereka sewa Karena mereka tidak mempunyai bakat menari dengan terpaksa mereka semua mengikuti gerakan dari guru yang melatih mereka Setelah selesai latihan tari, di malam harinya mereka juga mulai berlatih untuk membobol berangkas tersebut Hal itu mereka lakukan setiap hari hingga akhirnya kompetisi tersebut akan segera dilaksanakan dalam waktu yang dekat Tapi kepanikan mulai mereka rasakan karena Rohan saat itu melihat iklan terkait kompetisi tersebut Yang dimana untuk dapat lolos ke ajang kompetisi itu mereka harus mengikuti audisi dan bersaing dengan tim tari dari kotanya Dan juga mereka akan menghadapi para juri terbaik Nando yang merasa latihan tari yang mereka pelajari selama ini tidak berhasil Lalu dia teringat seorang wanita yang bernama Mohini Seorang penari di klub malam, Mohini lah yang akhirnya melatih mereka untuk menari Keesokan harinya Mohini mulai melatih tarian-tarian ke mereka untuk mengikuti ajang kompetisi Dalam waktu yang sangat singkat, mereka berlatih seadanya hingga akhirnya tibalah waktunya untuk audisi Mohini yang awalnya hanya menjadi guru tari mereka, akhirnya dia dijadikan tim dan akan menari bersama mereka di depan juri Scene kemudian berganti di saat audisi pertama mereka Charlie dan teman-temannya yang tidak mempunyai bakat menari, mereka pun menari seadanya Para juri seketika marah ketika melihat tarian mereka dan langsung ingin mendiskulifikasi mereka Tapi saat itu, Charlie justru mengancam para juri dengan menunjukkan sebuah video yang dicuri oleh Rohan Dan hasil rekaman video itu memperlihatkan aib para juri Dengan mengancam video itu akan disebar, Charlie meminta timnya untuk diloloskan Tanpa banyak kata, para juri itu hanya bisa pasaran meloloskan mereka Keesokan harinya, mereka pun bertanding melawan beberapa tim Untuk dapat lolos mengikuti ajang kompetisi selanjutnya Di saat itu, mereka bersaing dengan empat tim yang dimana juri akan memilih satu tim sebagai pemenangnya Sementara pemilihan pemenangnya dilakukan secara voting oleh para penonton Charlie yang menamai tim mereka dengan nama Tim Diamond di saat itu berada di urutan terakhir Melihat hal itu, Charlie langsung menyuruh Rohan untuk mengubah hasil voting tersebut agar mereka bisa memenangkannya Rohan dengan kemampuannya, dia berusaha untuk dapat mengubah hasil voting tersebut Dan tak berapa lama, voting pun ditutup dan pemenangnya adalah Tim Diamond Misi Charlie untuk menuju ke Dubai berhasil Waktu pun berlalu, Charlie dan teman-temannya pergi ke Dubai dan bergabun dengan kontestan lain dari beberapa negara Untuk bertanding di ajang piala tari sedunia Tim Diamond yang mewakili negara India, mereka harus melawan tim turkuat yang berasal dari Korea Tapi disini Charlie tidak menghiraukan hal itu karena misi dia adalah mencuri berlian bukan memenangkan kompetisi menari Setelah mereka berhubungan, mereka berhubungan dengan kompetisi menari Setelah mereka berada di hotel, tempat kompetisi itu berlangsung, mereka melakukan simulasi untuk mencuri berlian tersebut Hingga memastikan semuanya berjalan dengan lancar Charlie dan teman-temannya pergi ke atas gedung untuk melihat para kontestan lain berlatih Tapi disaat itu ternyata mereka dilihat oleh Charan Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk mengubah pertandingan agar tim India melawan tim Korea Disini Charan ingin menyingkirkan tim India untuk lolos masuk ke final di kojaran tersebut Dan benar saja di malam babak penyisihan tim India melawan tim Korea Charlie dan teman-temannya menari dengan tarian yang diajarkan oleh Mohini Dan ketika mereka sudah selesai menari, para juri mempersilahkan semua peserta untuk bersetirahat Dari sini mereka semua langsung pergi ke ruangan nomor 9 untuk melakukan aksi pencurian berlian Yang dimana di ruangan nomor 9 terdapat saluran udara yang terhubung ke berangkas Salimar Saat mereka akan pergi, Mohini sempat menahan mereka karena dia belum tahu mengetahui Kalau mereka mengikuti kompetisi itu hanyalah penyamaran untuk mencuri berlian Disini Charlie masih menutupi rencananya dan Mohini pun tidak diberitahu hingga akhirnya Mohini pergi meninggalkan mereka Scene berganti di ruangan nomor 9 Charlie dan teman-temannya mulai beraksi dengan tugasnya masing-masing Di saat itu Nando dan Jack langsung menuju lift dan menunggu Rohan menggiring Vicky menggunakan lift yang sama Dan di saat Jack akan menyutikkan obat tidur, tiba-tiba Vicky dihubungi oleh seorang yang memberitahu Kalau berlian tersebut belum sampai di kota itu Dan baru akan tiba nanti malam tahun baru bertepatan dengan babak final kompetisi itu Charlie yang mendengar percakapan Vicky, dia langsung menghentikan aksinya Terlihat kekesalan dan kekecewaan ketika dia mengetahui kalau berlian tersebut belum ada di berangkas Salimar Dan masih dalam perjalanan Kekecewaannya itu ditambah ketika berlian itu tiba di saat babak final dari kompetisi itu Charlie yang merasa gagal melakukan aksinya karena tim yang kalah akan dipulangkan segera Tapi di saat itu tiba-tiba Mohini menghampiri mereka dan mengajak mereka untuk melihat hasil dari kompetisi itu Di saat yang mendebarkan penuntuan peserta yang lolos ke semifinal Ternyata tim dari India tidak disebut ketika host memanggil beberapa tim yang lolos Charlie dan teman-temannya pun segera berbalik badan dan akan kembali ke hotel Tapi siapa yang mengira kalau salah satu juri tersebut telah terkesan dengan aksi Charlie Tim USA Brazil Spain Korea Guys guys Yisun Kijal Dia melihat sesuatu yang belum berlaku dan dia berpindah pada performanya India Dan hal itulah yang pada akhirnya membuat tim dari India berhasil lolos maju ke babak semifinal Eh? Team India Breaking News India 5 That's the Porge game Okay Maafu I wanna be I wanna be I wanna be Dan setelah itu mereka kembali ke hotel untuk bersetirahat. Di malam harinya Jack dan Tami meminta Charlie untuk memberitahu Mohini kalau tujuan mereka ikut kompetisi ini hanya untuk mencuri berlian dan membalaskan dendam kecaran. Tapi Charlie dengan lantangnya tidak ingin memberitahunya. Dia khawatir Mohini akan melaporkannya ke polisi. Dan dia akan merepotkan serta merusak rencana yang sudah dia atur selama ini. Tapi sialnya di saat itu Mohini berada di belakang Charlie. Dia mendengar perkataan Charlie tentang semuanya. Rasa kecewa terlihat di raut wajah Mohini. Di sini akhirnya Charlie mencoba menjelaskan agar Mohini mengerti dengan kondisi yang dirasakan. Lalu Charlie juga menceritakan tentang ayahnya ke semua teman-temannya kalau sebenarnya ayahnya sudah meninggal di dalam penjara. Tami dan Jack yang mengetahui kalau sebenarnya ayahnya Charlie sudah meninggal. Emosi mereka pun memuncak. Jack langsung ingin pergi membunuh Caran. Tapi untungnya Charlie bisa menenangkannya. Lalu dia ingin membalas dendamnya dengan cara seperti yang sudah dia rencanakan dengan mencuri berlian itu. Dan menuduh Caran lah yang mencuri berliannya. Mereka semua termasuk Mohini semakin bersemangat untuk membantu Charlie membalaskan dendamnya. Di keesokan harinya Charlie yang memantau pergerakan Caran. Dia mendapati berlian tersebut sudah sampai dan akan segera dimasukkan ke dalam perangkas. Lalu di malam harinya aksi mereka untuk mencuri berlian itu dimulai. Terlihat di sana mereka mulai beraksi dengan tugasnya masing-masing. Mohini yang menemui Vicky lalu menggodanya dan mengajak dia untuk pergi ke kamarnya. Dan di saat mereka di dalam lift, Nando dan Jack sudah bersiap untuk membius Vicky. Dan setelah itu Jack mengambil sidik jari dari tangannya Vicky. Setelah tugas Mohini selesai, dia langsung bergabung dengan Rohan untuk memantau pergerakan semuanya dari laptopnya. Sedangkan Nando yang menyamar sebagai Vicky langsung menuju ke berangkas tersebut sambil membawa citakan sidik jarinya Vicky. Begitu juga dengan Jack, dia langsung menuju ke saluran air bersiap untuk membantu Charlie dan Tami keluar dari berangkas melalui saluran air. Tami langsung mencoba membuka perangkas tersebut bersama Charlie. Dengan sangat hati-hati, dia mencari kombinasi kunci dari berangkas tersebut hingga akhirnya berangkas tersebut berhasil terbuka. Nah tapi sialnya Vicky tersadar dari tidurnya. Mereka langsung merencanakan rencana cadangan untuk kabur dari sana. Nando pun langsung segera bergerak untuk menyiapkan kapal agar mereka bisa kabur dari sana. Charlie dan Tami yang masih terjebak di dalam ruangan tersebut menghubungi Jack yang berada di tempat saluran air dan meminta untuk membuka keran air dorangan itu agar seisi ruangan dibanjiri oleh air untuk memudahkan Charlie dan Tami kabur dari sana. Setelah Charlie dan Tami berhasil keluar dari ruangan tersebut, mereka langsung segera menemui Nando yang sudah berada di kapal. Di sisi lain, Charan yang akhirnya mengetahui kalau ada yang mencoba mencuri berlian di berangkas tersebut. Lalu dia dan rombongan dari perusahaan Samir Damon pergi ke ruangan berangkas dan benar saja setelah mereka membuka berangkas tersebut, berlian yang ada di dalamnya sudah tidak ada. Charan yang panik karena berlian itu hilang, dia mulai mencari tahu tempat masuknya pencuri durangan itu. Dan akhirnya dia menemukan salah satu dinding durangan itu yang terbuka bautnya. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk menelusurinya. Scene berganti di saat Rohan dan Mohini akan menyusul Charlie dan lainnya yang sudah berada di kapal. Tiba-tiba Mohini menghentikan langkahnya dan dia tidak ingin ikut kabur dengan mereka karena dia ingin menjaga kehormatan negaranya untuk dapat tampil di acara itu. Warga India pun sudah menunggu aksi mereka dan berharap akan memenangkannya. Rohan yang mendengar hal itu bingung dan terdiam. Lalu setelah itu, dia langsung menghampiri Charlie dan memberitahu kalau Mohini tidak akan pergi sebelum dia tampil di acara kompetisi itu. Dan di sini juga Rohan menyampaikan kalau dia juga tidak akan pergi meninggalkan Mohini. Pernyataan Rohan tersebut ternyata membuat konflik kecil di antara mereka. Hingga akhirnya Charlie memutuskan untuk kembali mengikuti acara tersebut. Untuk menjaga kehormatan negara India di acara itu. Di sisi lain, Charan dan anaknya Vicky akhirnya ditangkap oleh pihak keamanan di sana sebagai pencuri. Karena berangkas yang digunakan untuk menyimpan berlian, kode keamanannya hanya diketahui oleh Charan dan anaknya. Scene berganti kembali. Terlihat di sana semua orang sudah menantikan tim India untuk menari. Lalu Mohini pun langsung menari di atas panggung tersebut. Lalu tak berapa lama Charlie dan teman-temannya pun ikut menari bersama Mohini. Setelah itu pengumuman hasil kompetisi pun dimulai. Terlihat di sana ternyata tim Diamond menjadi pemenang di kompetisi itu setelah juri mengumumkan pemenangnya. Mereka pun akhirnya mendapatkan hadiah serta berlian yang dicurinya. Lalu setelah itu mereka kembali ke ruangannya. Tapi sebelum itu Charlie bertemu dengan Charan yang sudah ditangkap polisi. Di sini Charlie akhirnya memberitahu ke Charan kalau dia anak dari Manohar yang membuat berangkas Salimar itu. Lalu setelah itu Charan dan Vicky dibawa ke kantor polisi. Dari kompetisi ini banyak hal yang terjadi. Tapi mereka selalu saling support untuk membantu Charlie membalaskan dandamnya. Dan siapa yang menduga kalau tim mereka bisa menang. Dan saat ini mereka sudah menjadi bintang dan mempunyai banyak penggemar. Kesokan harinya Charlie dan teman-temannya pulang ke negaranya untuk merayakan kemenangan mereka. Dan menikmati hasil kemenangannya. Dan film pun selesai. Itulah tadi rangkuman film dari Happy New Year. Di film ini Charlie mengatakan bahwa seorang pria bisa bertahan selama 4 minggu tanpa makan, 4 hari tanpa minum, bahkan 4 menit tanpa udara. Tapi tanpa harapan bahkan 1 menit itu mustahil. Menurut Mimin sendiri film ini adalah film eksen India terbaik dan wajib bagi kalian untuk dinonton. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!